Halo abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue, Fede Brainwars Dianak Basket Channel. Kali ini gue akan nge-review sepatu basket brand China, selain pick. Ini pertama kalinya gue nge-review sepatu basket brand China selain pick. Ini adalah... Tunggu-tunggu, gue ingetin dulu namanya panjang nih, susah nih. Aaron Gordon X361 Degree, Scent Point Zero Zero. Abas kalian pasti udah tau lah ya siapa itu Aaron Gordon. Yep, dia adalah pemain basket NBA asal Orlando Magic yang slam dunk-nya terkenal gila banget. Dan doi udah ikutan kontes slam dunk dua kali dan dua-duanya kalah, bukil, kasian banget. Udah gitu kalahnya tipis-tipis dan penuh kontroversi gitu. Nah, per tahun ini Aaron Gordon kontrak dengan brand sepatu asal China. Yang namanya 361 Degree. Dan gak tanggung-tanggung, 361 Degree langsung bikinin dua sepatu signature buat Aaron Gordon di tahun yang sama. Gila ya, royal banget. Nah, salah satunya ini nih. Cuma yang gue bingung nih ya, sebelum kita unboxing. Ini sepatu signature kok kotaknya gini amat ya. Gak ada signature-signature-nya. Udah gambarnya... Ya oke lah, tengahnya gambar pemain basket tapi terus kayak ada yang main bola, ada yang main apa nih, ada main tenis, ada main volley. Wah gila ini gini amat boxnya. Tapi yaudahlah, mari kita bongkar. Wah sadis-sadis, keren banget sih ini. Oke, biasanya ada, nah bener kan, ada kertas minyaknya. Aduh, susah amat. Aduh, aku beli betali. 12 seconds later. Oke. Wah keren banget men siluetnya. Gila, 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 gila. Oke, jadi ini adalah sepatu signature serisnya Aaron Gordon yang kedua. Jadi yang pertama kan namanya Big Tree. Yang kedua ini namanya Sandpoint Zero Zero. Dan gilanya, sepatu ini menurut gue terbilang murah loh. Harganya cuma Rp 1.199.000. Total setau gue ada 4 colorway yang udah keluar. Salah satunya ini, ini namanya The Jungle. Terus ada colorway lain tuh Kung Fu Dunk yang warna putih kayak gitu. Terus ada lagi Killer Whale yang warnanya sih kayak warna Orlando lah ya. Gue bilang jadi putih, hitam, biru. Terus ada satu lagi yang hitam kuning, gue gak tau itu namanya apa tuh. Lanjut kita bahas fitur-fitur sama material apa aja yang dipakai di sepatu ini. Kita mulai dari outsole. Outsole-nya mereka pake translucent rubber. Traction pattern-nya gelombang gitu ya, wavy. Terus juga bahan rubber-nya... Wuh, peras sih. Sepertinya cukup solid untuk dimainkan di lapangan outdoor. Kemudian di tengah-tengahnya ada TPU shame plate. Ini berfungsi untuk memberikan support pada telapak kaki kita dan juga kestabilan. Sepatu ini jadinya gak gampang ke twist gitu, gak gampang dipelintir. Kemudian ada outrigger yang sangat lebar dan keras. Dan 361 menamakan teknologi ini unturn. Jadi gak bisa keputar, gak bisa kepelintir. Jadi ya emang keras banget sih ini rubber-nya. Di bagian sebelah dalam, outsole-nya ini overlap naik ke upper. Dan ini sangat bagus karena bisa meng-cover pergerakan-pergerakan crossover kita yang bertumpu sama kaki bagian dalam ini. Kemudian di bagian midsole, mereka punya teknologi cushioning andalan mereka yang dinamain quick foam. Dan quick foam ini tuh feelingnya tuh soft banget. Hampir mirip kayak boost-nya Adidas. Ini bener-bener soft. Terus kemudian quick foam ini di-cage lagi, dikandangin pake bahan TPU gitu. Gila, keras banget ini. Jadi si bahan TPU di bagian samping sepatu ini bukan cuma berfungsi untuk nge-cage si cushioning quick foam-nya. Karena quick foam-nya emang soft banget sih. Jadi emang gue ngerti kenapa mereka harus cage mungkin supaya nggak terlalu compress. Soalnya kalau terlalu compressing gitu, terlalu empuk kan juga jadinya nggak stabil kan. Terus impact protection-nya juga jadi kurang bagus kalau emang terlalu soft. Selain untuk nge-cage si quick foam, ini juga kayaknya untuk nge-support ankle ya. Karena naiknya sih ke daerah-daerah ankle nih. Dan kalau tebakan gue bener, berarti wah ini ankle-nya bakal safety banget. Karena di belakangnya kan udah ada TPU heel counter. Ditambah lagi sama sih bahan TPU yang naik ke daerah ankle ini. Berarti mantep sih double protection nih ankle-nya. Lanjut ke upper material. Ini upper materialnya menarik nih. Jadi banyak layering-layering material. Terus juga penggunaan materialnya beda-beda. Kayak ini ada bahan ripstop yang kayak transparan ini. Ini adalah bahan ripstop. Jadi bahan ripstop itu tidak bisa sobek ya. Tidak mudah sobek lah ya. Bukan nggak bisa ya. Kalau dipaksa bisa-bisa aja. Tapi bahan ripstop ini biasanya dipakai kayak buat ransel, ransel militer gitu-gitu. Atau yang buat naik gunung gitu-gitu. Jadi ini emang bahan yang nggak tembus air juga. Atau dengan kata lain waterproof lah ya. Terus juga selain ripstop, ada fuse overlay. Dan fuse overlay-nya wah banyak banget sih ini. Nah, gue jadi keingetan sama Adidas Code Vision 2.0 ya. Dimana fuse overlay-nya banyak banget dan itu feeling-nya nggak enak kan. Gue bilang lebih enak kalau sekalian aja pakai bahan sintetik leather gitu misalkan. Tapi yang nggak tahu di sepatu ini gimana feeling-nya mungkin berbeda atau mungkin juga sama. Nanti kita cari tahu aja di performance review. Kemudian di bagian sebelah dalam ini baru ada mesh material. Terus juga ada ripstop-nya sedikit di bagian bawah. Sisanya masih banyak ya. Fuse overlay lah. Permainan fuse overlay gitu. Kemudian di area lidah juga pakai bahan mesh. Material talinya pakai bahan kabel nylon gitu lah ya. Yang bulat-bulat gue bukan big fans bahan tali yang kayak gini nih. Karena biasanya gampang lepas. Mesti diikat dua kali. Lacing systemnya kayak pakai kain nylon gitu. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kain nylon. Yang menghubungkan ke lubang talinya. Dan lubang talinya ini di dalam ya internal lacing system. Kalau internal lacing system gini biasanya lockdownnya lebih mantep, lebih enak. Kemudian di bagian atas lidah ada pull tap. Di pull tap-nya itu ada logo kayak bola basket api gitu. Monster bola basket api. Ada matanya, ada mulutnya gitu. Menarik sih. Apakah ini logonya Aaron Gordon? Gak tau, gue belum sempet cari tau. Tapi di dalamnya sih kayak ada logo AG gitu sih. Gue yakin it stands for Aaron Gordon. Jadi gue gak tau apakah logonya yang AG ini atau yang bola basket api ini. Mungkin bisa juga dua-duanya. Padding lidahnya tipis banget. Kemudian lidahnya itu semi-booty construction. Jadi kalau kita pegang dalamnya, kita rogoh dalamnya, itu sebenarnya jadi di dalamnya ini kayak ada lapisan, kayak satu lapisan lagi lah kayak kain gitu, kayak kaos kaki gitu. Kemudian padded collar-nya tebal gila. Wah ini kayaknya bakalan enak nih, sekitaran angle. Terus ada pull tap lagi di bagian heel. Ada ini apa ya, kayak lidah ekstra gitu lah di bagian heel supaya memudahkan kaki kita untuk masuk ke dalam sepatu. Insole-nya lumayan tebal dan empuk juga. Jadi kayaknya memberikan ekstra cushioning lagi nih dari insole. Oke sekian inisial review gue untuk sepatu basket Aaron Gordon X361 Degree Saint 0.00. Panjang ya namanya. Siluetnya tuh kayak futuristik banget gitu ya, kayak sepatu robot gitu dan cocok banget sih emang buat si Aaron Gordon. Kalau untuk dipakai casual, kalau gue sih enggak. Tapi gue yakin abad sekalian, kalau yang demen tampil stand out, beda, demen warna-warna yang unik kayak gini yang gonjreng, gue yakin banyak yang suka pake ini untuk casual. Tapi ini basket banget sih ya, keliatan banget basketnya. Mungkin kalau yang Kung Fu Dang tuh, yang colorway Kung Fu Dang, nah itu masih, gue masih consider itu untuk pake casual tuh masih asik lah. Warnanya masih lumayan enggak terlalu rame gitu. Harganya sekali lagi Rp1.199.000 so far worth it banget menurut gue dan murah banget malah menurut gue sih. Lo bisa dapet apa Rp1.199.000 di brand-brand kayak Nike, Adidas, paling juga sepatu-sepatu yang siluetnya standar terus juga teknologinya juga standar gitu kan. Dan gue udah sering bilang bahwa gue suka dengan brand-brand China karena dengan value uang yang kita bayarkan, mereka seringkali ngasih hal-hal yang lebih gitu daripada brand-brand besar lainnya gitu. So, kalau abah sekalian tertarik pengen beli sepatu basket, yaudahlah gak usah gue sebutin namanya soalnya panjang. Abah sekalian bisa dapetin di NCR Sports, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Jangan lupa masukkan kode asupan basket pada saat check out supaya abah sekalian bisa dapet free ongkir up to Rp50.000. Dan kalau abah sekalian tertarik sama kaos-kaos karikatur NBA by 3-point jersey kayak yang gue pake ini, Stephen Curry, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video dan akan diarahkan ke Tokopedia-nya 3-point jersey. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa support gue dengan subscribe ke YouTube Enak Basket Channel, like and share this video. Oh iya, terus gue pengen abah sekalian sharing-sharing gitu dong, misalkan udah pake sepatu apa gitu yang udah gue review, nah terus boleh tuh sharing apakah review gue tepat gitu kan, apakah yang gue sampein soal traction, cushion, feed, segala macem itu apakah sama dengan pengalaman yang abah rasakan saat pake sepatu itu, wah gue bener-bener seneng tuh kalo baca sharing-sharing komen kayak gitu. I'm Fatty Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya, semoga Supan Basket Anda minggu ini cukup.